Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, aku bakal kasih tau ke kalian beberapa aplikasi yang bagus menurut aku untuk editing video, apalagi buat para youtuber pemula Oke, bagi kalian yang penasaran, langsung aja ke videonya Kalian buka kain master, setelah itu kalian klik icon plus yang sebelah kiri lalu kalian pilih rasio yang 16 banding 9 Nah, setelah itu kalian akan diarahkan untuk pengambilan video yang kalian ingin edit kalian pilih aja, setelah itu klik centang yang di pocok kanan atas Nah, di sebelah kanan itu ada beberapa fitur yang bisa kalian gunakan Contohnya seperti media, media itu untuk menambahkan video untuk layar utama Contohnya seperti ini, kalian ambil aja video yang kalian edit seperti yang tadi Nah, sekarang sudah menambahkan jadi dua Nah, lalu di bawahnya lagi ada lapisan Itu bisa meliputi media, efek, hamparan, teks, dan tulisan tangan Dan sebelahnya itu ada audio Audio itu untuk menambahkan suara Kalian bisa pilih beberapa efek suara Ataupun intro Terus disini ada suara Kalau kalian rekamnya itu gak pakai suara Kalian bisa rekomen Oke, lanjut aplikasi kedua Aplikasi yang kedua adalah aplikasi Filmorago Setelah kalian membuka aplikasi itu Kalian klik icon plus yang di tengah Setelah itu kalian pilih video yang ingin kalian edit Lanjut, setelah itu kalian klik icon plus yang di bawah Nah, klik yang pojok kanan atas Yang berikutnya Nah, setelah itu jadinya seperti ini Yang di sebelah kanan itu ada beberapa fitur Seperti tema, musik, transisi, edit alat Contohnya kita klik aja edit alat Nah, di bawah sini itu banyak banget Yang bisa kalian gunakan Seperti kecepatan, judul, elemen Ataupun rekod suara Crop ataupun klip Potong klip maksudnya Nah, contohnya itu seperti itu ya Lanjut kita untuk aplikasi yang ketiga Aplikasi yang ketiga Kalian bisa pakai aplikasi insert Langsung aja kita buka Kalian langsung klik aja video Klik baru Kalian pilih video yang kalian ingin edit Nah, seperti ini Ini ukurannya kalian bisa pilih Misal penuh ataupun apa Ataupun yang ini asli biasanya Nah, disini juga ada beberapa fitur Yang bisa kalian gunakan Seperti musik, text, sticker Filter, dan lain-lain Kalian juga bisa gunakan itu Disini Aku cuma mau ngasih tahu Beberapa aplikasi yang mudah Untuk editing video Next, aku akan bikin tutorial Cara ngedit video di Kain Master Stay tuned Nah, segitu aja video dari aku hari ini Semoga bisa bermanfaat buat kalian Terima kasih Bye-bye Bye-bye